Oke, selamat datang kembali di MS Studio Soalnya para Mikrostock dan juga desainer Nah, di konten kali ini nih Ini kan sudah bulan November ya kan ya Sebentar lagi, Desember dan juga Banyak yang merayakan Happy New Year Nah, di konten kali ini Saya mau mentutorialkan Alias Apa namanya ya Mempraktikan gitu ya Mempraktikan gimana Cara buat template desain Happy New Year Kemudian nanti dijual di Mikrostock gitu Oke, langsung aja tanpa lama-lama Kebanyakan cincong ya kan Langsung aja di konten berikut ini Check this out Oke, disini saya sudah di Adobe Illustrator Saya pakai Adobe Illustrator yang CC 2019 Langsung aja disini kita buat create new Buat artboard, buat create new Nah, yang pertama saya pakai Artboard 500x500 dulu Supaya ringan desainnya Kemudian saya klik langsung aja Klik create Oke, yang kedua Saya buat artboard lagi Nah, ini untuk yang artboard upload di Mikrostock ya Pakai ukuran 4000 Sorry 4000 x 4000 Oke Nah, kita pakai yang disini dulu Ya kan Kita desainnya di artboard yang ukuran 500x500 pixel dulu Nah, yang pertama kita buat backgroundnya dulu ya Nah, disini saya pakai rectangle tool Kemudian saya isikan 500x500 Oke, kita ketengahin Kemudian saya pakai gradient tool Oh, maaf disini stroke-nya saya hilangin dulu Nah, kemudian saya pilih gradient Radial Gini Disini saya pakai warna Agak ke orange Oke Disini warna kuning Dan disini warna putih Betul, seperti ini Ya, kita negerin lagi Kemudian disini Saya buat Apa ya Tulisannya dulu Nah, disini kita buat aja langsung New Year Oh, kita cek dulu aja disini Translate Kalau dari bahasa Indonesia Tahun baru Tahun baru Maaf, maaf New Year Nggak pakai S ya Jadi kita pakai New Year aja Saya bingungnya pakai S atau nggak pakai S gitu loh Aduh, ya ampun Besok Pelajaran bahasa Inggris gitu kan Tidur aja di kelas mungkin ya Oke Kita buat New Year Disini Pakai Sound Font Fontnya South Australia Oke Nanti kita taruh ini Di tengah Gini ya Nah, kita buat Text effect-nya dulu Kita duplikat jadi 2 Kemudian disini Stroke-nya kita Tinggikan Stroke-nya kita ganti warna putih aja 18 mungkin Kurang 25 Kurang Langsung aja 30 udah Oke, 30 Disini Warna Putih Betul Kemudian disini Saya Lagi Buat Ini 20 20 Saya pilih stroke-nya Warna Orange Nah Eh, maaf Bukan warna orange Warna apa ya Kuning begini Oke Kita pilih warna dulu ya Kita pilih warna Hijau Hijau kah Otos keaja Kemudian Disini Ya, cocok Nah, ini pake warna Oh, jangan kuning Oh, jangan kuning aja mungkin Aduh, bingung nih Oke Yang 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 Disini Coba warna Hicu Gini Oh, bagus yang tadi Oke, gini aja dah Dan kita Expand Semuanya Object Expand Oke Lagi Object Expand Oke Baru kita Buat Lapisannya Nah Kira-kira Segini Nah, ini kita buat Efeknya Efek Salish Drop Shadow Preview Nah, ini kita Turunkan lagi Kira-kira jadi 2 Ini jadi 3 Ini juga jadi 3 Jadi 2 dulu Oke Kemudian Yang Bawah Naik Ke atas Nah, ini juga kita buat Efek Stylish Drop Shadow Preview Oke Nah, yang ini Dan yang bawahnya Lagi Kita Object Dan Expand Dan Expand Appearance Supaya apa? Supaya Efek dari Drop Shadow Nanti kalau dijual Di Shutterstock Itu tetap Keterima Karena kalau Yang Drop Shadow Biasa Tanpa Di Expand Appearance Disini Dia tidak akan Diterima Gitu ya Kemudian kita Seleksi semuanya Kita Group Nah, nantinya Taruh di Tengah Di Tengah Di Tengah Di Tengah Oke Kemudian Disini kita Drop Shadow Lagi Stylish Drop Shadow Preview Nah, baru disini Kita Tebalkan Jadi Tujuh aja Mungkin Kita klik Oke Dan Object Expand Appearance Oke Kemudian Kita Pakai Apa namanya Ya Seperti Cahaya Cahaya Mengkilat Nah, disini Kita pake Round Tool Apa namanya Ellipse Tool Round Tool Ya Kemudian kita Pilih Gradient Nah, disini Kita pilih Warnanya aja Ini dibuang Ini pojokin ke kanan Kita pilih Warna Putih Dan disini Kita pilih Warna putih juga Tapi Opacity nya Kita turunkan Kita turunkan Jadi 0% Nah, disini Kemudian kita pilih Yang radial Dan kita Disini pilih Gradient Tool Disini ya Nah, kita sesuaikan Oke Nah, kemudian Dibalik Seperti ini Perlu ke atas lagi Ke atas lagi Oke, sudah cukup Kemudian ini Kita refleksi Klik R di keyboard Kemudian enter Nah, pilih 9 Dan kita copy Nah, jadi seperti ini Kita Control semuanya Dan Control G Buat di group Nah, kita lihat efek-efeknya disini Nah Happy New Year Taruh di bawahnya disini Taruh di bawahnya disini Kita kecilin Kita puter Ya kan Oke Ini taruh di atas ini Ya Ini kita puter juga Coba Nah Seperti ini ya Taruh seperti ini Nah, yang terakhir Baru kita buat Yang blend Blend itu untuk Apa namanya Menghias di bagian Samping-sampingnya disini Nah, kita buat saja Pakai Ellipse Tool Eh, bukan Ellipse Tool Start Tool Disini kita klik Saja Kemudian pointnya Diubah jadi 20 Kemudian Oke Nah, disini Kita pilih Warnanya Sama Seperti Background Nah, seperti ini Nah, seperti ini Nah, seperti ini aja Jangan yang rounded Tapi yang linear aja Disini Kemudian kita tarik ALT Kita besarkan Sedikit Kemudian seleksi Keduanya Dan pilih Object Kemudian Blend Dan Blend Option Disini pilih Specified Yang Specified Distance Ya Dan disini Kita nolkan aja Dan klik Oke Setelah itu Klik object lagi Dan Blend Kemudian Make Nah, sudah seperti ini Kita buat jalannya dulu Pakai Pen Tool Nah, kita buat jalannya disini Terus Ya Eh, sorry Berada di tengah Artboardnya Kita lurusin lagi Karena masih Belepotan Ini Oke Agak ke kiri lagi Disini Disini Oke Kita naikkan aja Ya Sudah cukup Menurut saya Kemudian disini Antara Blendnya Sama yang jalannya ini Line Artnya Kita klik object Kemudian Blend Dan Replace Spank Nah, kemudian Kita pilih Yang direct selection tool Disini Kita pilih Yang sebelah Kiri dulu Nah, pakai efek Seperti ini Memang Dikhususkan Untuk Apa namanya ya Laptop Laptop yang Lumayan Speknya gitu ya Kalau disini Speknya nanggung Jadi Ya, seperti inilah Oke Agak nge-lag-lag Dikit Gak ngaruh lah Oke Kita klik Kemudian Klik selection tool Nah, ini kita ubah Lagi Geser lagi Oke, cukup Dan Netral kan Kemudian Kita Expand Ya Kalau seperti ini Adanya Nanti dijual di shutterstock Tidak akan diterima Jadi disini harus Di object Dan expand Oke Nah, jadinya Seperti ini ya Kemudian Kita akan Clipping mask Karena masih ada Object yang keluar Garis ini Kita ctrl C Dan ctrl F Bukan V ya Ctrl C Dan ctrl F Nah, itu untuk Paste tepat di Atasnya Kemudian kita Bawa dia ke Paling atas Gini Dan ini Diseleksi semuanya Klik kanan Dan make Leaping mask Oke Nah, objek tadi Di sebelah sini Alias tulisannya Kita bawa dia Ketengah Nah, ini kita Keatasin lagi Oke, sudah Cukup Nah Di sini Kita Tata lagi Supaya tidak ada yang Keluar Garis Dari Artloadnya Oke Sudah Kita ctrl A Sebenarnya tidak ada yang Keluar garis ya Aman semuanya Kemudian kita Block Di sini Dan ctrl G Oke Kita group ya Nah, ini kan Masih di Artboard yang 500x500 Pixel Oke, kita lihat dulu Artboardnya Masih di 500x500 Pixel Ya kan Kita akan Ubah Itu berada di Yang 4000x4000 Pixel Supaya nanti bisa dijual Di Mikrostock Ya Kenapa 4000x4000 Karena untuk Jualannya Multi agency Mikrostock Bisa masuk di Shutterstock Bisa masuk di Freepik Bisa masuk di Deposit foto Dan lain sebagainya Gitu Oke, langsung aja Kita atur di sini Kita tata dulu Layoutnya Oh, sorry Klik Ukuran 4000 Kali 4000 Oke Dan kita Tengahin Sudah Kita pilih warnanya Agak ke Abu-abuan Kita Ctrl C Dan Ctrl F Pas setempat di Depannya Kita kecilkan Kira-kira Segini cukup Dan kita pilih Warna putih Nah, kemudian Yang sini Tadi sudah di Group Kita Ctrl X Kita pindahkan Dan Ctrl V Di bagian Sini Kita Sesuaikan Dan langsung Geret aja Ke Pocok Oke Nah Seperti ini Kemudian Kita buat Efek timbul Supaya Dia ada Kesan Bayangannya Gitu ya Saya ganti lagi Warnanya Oke Biar agak cerah Kemudian Saya pilih Ellipse Tool Nah Disini Saya Mau Gradien Lagi Menjadi Efek Bayangan Manual Ya Kurang lebih Seperti ini Kemudian Pilih yang Radial Dan Kita Sesuaikan Pilih Gradien Kita Turunin Segini Oke Nah Kira-kira Segini Cukup Lebarkan Lagi Turunin Lagi Oh Sorry Nah Sudah Seperti ini Kemudian Kita Netralkan Objeknya Diklik Lagi Dan Pilih Transparency Bagian Normal Ini Kita Ganti Multiply Coba Kita Terapkan Berada Disini Nah Kemudian Kita Turunin Ke Bawah Oke Kita Lebarin Lagi Dia Segini Nah Kita Naikkan Lagi Sedikit Kemudian Kita Turunin Kira-kira Segini Cukup Kemudian Kita Copy Paste Kita Duplikat Juga Dia ada Di bawah Sehingga Jadi Seperti Ini Oke Template Desain Untuk Poster Happy New Year Atau Tulisan New Year Ini Sudah Bisa Dijual Di Mikrostock Nah Sekarang Gimana Cara Nyimpen Kita Klik File Kemudian Save As Template Kemudian Pilih Tempat Penyimpanan Yang Mau Kalian Gunakan Disini Saya Pilih Juga Kemudian Oh Sorry Kemudian Oke Enter Kita Klik Disini Kemudian Pilih Disini File Namanya Kita Pilih Nah Kemudian Pilih Yang IPS Kemudian Jangan Klik Use Artbot Tapi Langsung Di Save Aja Oke Kemudian Muncul IPS Option Disini Versinya Harus IPS 10 Atau 8 Kalau Saya Biasanya Pakai IPS 10 Kemudian Preview Format Ini Di Non Semuanya Sampai Ke Option Ini Di Uncheck List Semuanya Dimatikan Kemudian Klik OK Nah Lagi Rendering Oke Ini Untuk Proses Save As IPS Sudah Selesai Sekarang Kita Export File Export Kemudian Export 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 Disini Mas 2A Code File Saya Kemudian Disini JPG Ya Pilih JPG Dan Ini Di Use Artbot Supaya Kalau Ada Yang Keluar Dari Artbot Dia Akan Tetap Terpotong Sesuai Dengan Artbot Ketika Jadi Preview JPG Gitu Kemudian Export Disini Kemudian Pilih Color Mode RGB Dan Resolusinya 150 Disini Kualitasnya Dimaksimumkan Dan Pilih OK Kita Tunggu dulu Sampai Prosesnya Selesai Nah Sudah Selesai Sekarang Kita Lihat File Nah Ini Adalah Preview Nah Seperti Ini Kemudian Ini Adalah File IPS Nah File Ini Nanti Bisa Di Unggah Di Shutterstock Di Adobe Stock Dan Di Micro Stock Yang Lainnya Oke Segitu Aja Tutorial Dari Saya Semoga Bisa Bermanfaat Dan Karena Ini Sudah Mendekati Akhir Tahun Banyak Orang Mungkin Membutuhkan Desain Template Untuk New Year Bisa Untuk Ucapan Bisa Untuk Hiasan Apa Gitu Kan Nah Desain Ini Kemungkinan Banyak Yang Minat Maka Silahkan Aja Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Trik Di Microstock Kalian Bisa Langsung Mengetahui Oke Terima Kasih Dan See you Next Time Gak usah NTNT I'm Okay I'm Fine Gincana Gincana Teng Neng 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 Gumanahan Rasa Sakit Rasa Sakit Angen Tuh Teng 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 Teng